Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan selamat malam buat semua anggota grup WA buat teman-teman di Facebook sebelum membuat pola blazer materi blazer ibu harus mendapat ukuran yang saya ajarkan untuk cara mengukur baju wanita pertama panjang 72 ini pisak pundak 39 panjang lengan 53 lingkar lengannya nanti 20 16 lingkar siku seperti ini setengah-setengah 13 di bagian pergelangan lengan nanti cara motoknya dilihat terus untuk mendapat ukuran badan ukuran pasnya 98 88 88 perut pinggul 102 cara pengambilan untuk mengambil ukuran seper 4 badan ditambah plus kancing caranya seperti ini misalkan ibu mengukur pas ukuran badan seperti yang saya ajarkan 98 ini untuk blazer saya tambah 4 cm nah 4 cm 4 cm 4 cm 98 ditambah 4 cm jadi 102 102 dibagi 4 jadinya 25,5 ya jadi 25,5 25,5 ditambah lagi untuk untuk lipatan kancing baju wanita blazer itu saya ambil 2,5 cm jadi 2,5 jadi 25,5 ditambah 2,5 cm sama dengan berapa 28 ya 25,5 setengahnya 2 jadi 26 27,28 nah jadi nanti 1,4 ini untuk bagian dada didapat 28 caranya seperti itu terus bagian perut 88 ini tidak saya tambah bagian perut saya tidak tambah tambah bagian kancing saja 88 dibagi 4 jadi 22 22 kan 1,4 nya dapat 22 22 ditambah 2,5 untuk lipatan kancing ini tetap ini lipatan kancing sama tetap 2,5 jadinya 24,5 jadi bagian dada ini didapat 1,4 nya 24,5 nah untuk bagian panggul bagian panggul bagian panggul bawah nanti mengikut dilengkungkan sama garisan yang bengkok ini nanti disimak caranya motong sampai tuntas nah ini 102 saya bagi saya tidak tambah lagi pinggulnya karena sudah ukuran pas nanti ditambah kancing sudah longgar sedikit ya 102 dibagi 4 jadinya 25,5 ya 25,5 ini panggul ya lingkar panggul didapat ukuran pas ya dibagi 4 25,5 ditambah 22 ditambah eh 25,5 ditambah 2,5 jadinya 28 nah itu jadi ditambah ini lipatan kancing 2,5 2,5 lipatan kancing 20,5 jadi 1,4 badan belasian nanti didapat 28 24,5 perut 28 panggul bagian panggul bawah nanti diserongkan dengan garis yang itu sekarang kita mulai ya bu cara mulai cara motongnya ya nah begini sudah dapat ukurannya pelan-pelan asal bisa nyimak bisa download video dan bisa nyimak nah ini penggunaan garis nanti dilihat disimak perhatikan ya nah disini ibu lihat garis tepi kain ini kan ya nah pertama ibu garis lurus disini dulu ini agak serong ke atas ya diturunkan 2 cm ya dari garis lurus diturunkan 2 cm nah nanti jelasnya saya lihat saya perhatikan nah diukur seperti ini nah sudah dapat ini diturunkan 1 cm untuk nanti sambungan prises nah sudah dapat ini ibu dapatkan panjangnya tadi 72 72 72 ya 72 nah disini diukur 72 nah 72 harus ditarik garis ikunya ya bu misalkan garis ikunya seperti ini lurus ya nah seperti ini 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 garis iku jadi dari garis iku itu itu turun 2,5 terus ini untuk garis pundak dapat garis pundak ya ini garis pundak dapat nah garis pundak seperti ini setelah setelah dapat garis pundak ibu ukur dari bagian depan ini ya diambil untuk lipatan jasnya itu disini sekitar dari garis tepi ini ya ambil 6 disini kita ambil 6 sisakan 6 cm ya disisakan 6 cm nah seperti ini terus kita tarik garis lurus seperti ini nah ya ini terang gak bu nah tarik garis lurus kayak terang terang ya saya saya majukan tuh kameranya biar ibu tambah jelas ya biar anggota disini tambah jelas ya bu seperti ini ya disapa dulu sudah 6 menit tuh sudah dapat ini ya ibu ya kok kurang cerah ya bu nah biar agak lebih jelas hmm kameranya kurang dekat nah oke nah sesudah itu untuk mendapatkan lingkar apa untuk mendapatkan lingkar di bagian ketiak ya bu ibu diambil dari separuh pundaknya ya patokannya sama separuh pundaknya tadi kan 39 dibagi 2 jadi 19,5 misalkan di 19,5 disini nah 19,5 disini ditambah 2 cm ditambah 2 cm itu untuk prises kalau tidak prises kalau tidak prises tidak usah ditambah ya nah jadinya 19,5 ditambah 2 cm 21,5 nah gitu disini juga kita ambil 21,5 setelah itu didapat seperti ini di garis tarik lurus nah nah untuk mendapatkan kopnat dari garis dada ini ya diturunkan 1 cm atau 1,5 terus ibu ambil tarik garis turun ini blazer saya ambil kopnatnya 13 panjang kopnat 13 terus dibagi 2 11,5 nah ini dapat garis perut seperti itu ya ini dapat garis perut garis pinggul nah garis bawah ini nanti pinggulnya ngikut ya bu ngikut ya begitu nah setelah dapat ini ibu disini diambil 2,5 nanti untuk lipatan kancing 2,5 2,5 disini 2,5 disini 2,5 nah 2,5 nah cara pembagiannya tadi seperti itu terus untuk bagian ini ya dari garis ini saya ambil 19,5 ya nah untuk lehernya disini kita ambil saya ambil 7,5 disini saya ambil 6,5 7 lah 7 nah terus disini ditambah 3 cm nah untuk untuk kerong bagian lengan jasnya itu nah cara pengambilan kerahnya seperti ini nah ini dilihat ya bu ini pengambilan jas itu kegunaan penggaris ya nah itu ya disini nah kita lingkarkan disini nah jadi kan setelah itu ibu garis disini turun pundaknya ini ini turun pundaknya 3 cm ya 1 roll ya bu jadi nanti ibu biar paham setelah ini dapat sekarang kita ke bagian badan tadi di bagian dada bagian dada ya bu bagian dada kan sudah didapat setelah dihitung tadi sempatnya ditambah tepatan kancing 28 nah disini nah 28 ini ditambah lagi 2 cm nah 2 cm untuk apa untuk potongan untuk jahitan waktu nanti menjahit untuk bagian prises seperti itu ya seperti itu nah diingat itu prises langsung terus disini didapat 24 ya 24,5 ya bu nah disini nah terus ditambah kopnetnya itu saya ambil 3 cm terus disini ditambah 2 cm nah seperti itu setelah didapat ini saya ambil bagian panggul ini 28 karena agak kedalam saya tambahin sedikit jadi kita main insting sedikit main feeling supaya pinggul orang itu tidak sempit nah ditambah setengah cm seperti itu ya saya ambil 28,5 ditambah 2 cm hmm begini setelah dapat ini kita ambil penggaris yang bengkong yang seperti ini nah kalau ibu sudah beli dari saya pasti paham nah begini terus kita ambil begini hmm gampang untuk bagian sini kita ngikut aja belendungnya ini ya belendung pinggul ya nah begini ngikut hmm ya kan nah untuk pengambilan garis bagian ini kita ambil seperti ini ya di ini kalau orangnya kecil serongnya agak serong kalau orangnya agak gemuk gini standar saya buat agak lurus sedikit karena berprises ya seperti itu terus saya tarik garis lurus begini nah setelah itu saya ambil disini nih hmm terus tambah lagi kesini masuk 2 cm nah cara pengambilan ini kerung ini kita ambil penggaris yang bagian ini ya yang bagian ini untuk lengan kerung kemeja yang ini untuk kerung wanita seperti ini cara pengambilan nah ini ibu jadi ibu gak usah tinggal kerung gini aja nah ya kan gini nah sudah dapat itu pengambilan kupnat ini diambil dari bagian garis jahitan kesini 29 29 kita taruh disini ambil tengahnya nah terus dari tengah ini kita ambil 14 kan jadi separohnya saya ambilnya patokan dari depan ya 14 disini saya ambil 14 nah terus garis tarik lurus begini nanti dipotong brisesnya itu ya begini nah begini kan sudah itu disini dari tengah ini maju 1,5 disini 1,5 cara pengambilan kopnat seperti ini ibu garisnya ya agak melengkau nah ini ya ngikutin nah begini saya gak pernah pakai garis bagian samping bagian disini itu saya tidak pernah pakai ibu dulu saya sering seperti itu banyak pelanggan yang kembali karena kalau apa kopnat bagian samping itu kebanyakan rata-rata pengennya baju yang ngepas ya kalau ini kan orang kampung gak gak usah ngepas ngepas untuk mendapatkan prisas ibu bisa menggunakan penggaris mana penggaris saya yang pembang itu ya bu bentar saya ada penggaris yang pembang nah bisa menggunakan penggaris seperti ini ya bu nah ini ini buat sendiri jadi penggarisnya tidak ada misalkan ibu pakai penggaris ini juga bisa kayaknya bisa gak bu ya oh gak bisa gak bisa kerumnya gak bisa bagus jadi harus pakai insting sendiri nah untuk mendapatkan apa itu berarti yang sini ya ini dari sini ke sini sekitar 36 36 sudah dapat 36 nah nanti dapat penggarisnya seperti ini ya bu nah seperti ini ya dan seperti ini juga bisa ya nah gini juga bisa ya bu nah gini ini garis blazer nah udah berhenti dulu ya nanti saya sambung selanjutnya langsung episode 1 ini ya oke sekarang kembali saya apa namanya lanjut yang bagian kedua ya ibu supaya tidak lupa urutan video harus download cara motong seperti ini nah terus untuk pengambilan saku dari garis ini ya kita majukan 2,5 cm nah dari 2,5 cm itu ibu kalau sebentar sambil keruh kalau misalkan ibu dapat pola saku seperti ini bulat ya nah itu kegunaannya untuk saku disini nah ibu tinggal nciplak nah itu ada gunanya semua loh ya makanya kalau dapat video itu nyimak kalau yang tidak nyimak anggota grup pasti mana video yang ini mas alasannya jaringan susah satu gak bisa download gak bisa download hp masalah seperti itu nah sesudah jadi ini ini tadi caranya seperti ini ya bu ini cara pengambilannya seperti ini ya seperti ini ya nah seperti ini ya nah ini bisa ya ini setelah itu bagian bawah ini ya misalkan orangnya dikasih bulat bagian bawah kan pakai penggaris ini juga bisa misalnya misalnya mau diserong tapi rata-rata biasanya biasanya atasnya itu kan apa bawahnya ini kan bulat nah ibu ambil penggaris seperti ini nah dari sini ini maju sekitar satu setengah ibu seperti ini dari garisnya itu nah garisnya seperti itu seperti ini ini pengambilannya saya lihatkan ya saya perlihatkan ya ibu nah ini ini tadi yang bagian sini maju 3 cm ya kan nah cara pengambilan bulatnya seperti ini nah untuk bulatnya itu nah ini serong ya ini serong kenapa harus serong supaya bagian depan itu tidak nyadur ke ke atas bagian depannya itu bisa turun ke bawah nah seperti itu ya nih ini kalau penggarisnya diambil jadinya seperti ini ibu nah seperti ini nah dikenali polanya ya seperti ini nah ini prosesnya ini prosesnya ini maju 2 cm lengkok proses itu dilihat ya bu ya nah lengkok proses prosesnya itu dilihat lengkoknya ya seperti ini dipahami nah seperti ini jadi jadi tadi tambahan 2 cm dari ukuran pas itu untuk proses nanti dipotong disini ya ini kan nanti potongan disambung seperti itu ya jadi ibu gak usah nambah kampu lagi ini sudah tambah kampu cara motongnya seperti itu ya nah ini nah sekarang kita potong ya untuk ini ya cara kegunaan penggaris penggaris tadi disimak di screenshot kalau yang belum nyimak video berarti dia tidak bisa screenshot jadi setiap bertanya harus ada screenshot bagian mana yang tidak paham kalau bertanya dulu sebelum nyimak saya tidak mau jawab oke nah begitu jadi dari awal itu penjelasan saya sudah saya jelaskan sejelas mungkin kalau nyimak video pasti paham ya dan sekali lagi untuk kerahnya saya beritahu ya ibu mana tadi kerahnya ya ibu sebentar nah nanti kerahnya saya buat bulat aja disini ya ibu nah disini ya nah kan nanti seperti ini bulat disini ya nah disini nah seperti itu ini disini ya nih bulat seperti ini nah nanti dicoba saat dilihat nanti garisnya garis lengkoknya itu disini ibu nah disini ya disini hmm garis lipatannya itu disini nah ya seperti itu jadi tambahannya ditambah 2 cm tadi dicatat diteliti yang bagian mana yang tidak paham terus ditanyakan ke saya itu baru caranya belajar sekarang saya potong ya di di mana gunting saya nah ini ini pakai gunting yang ini ya ibu seperti ini caranya gak usah dibuat kotak bu kalau dibuat kotak itu kalau orang belajar itu susah disininya kalau dibuat kotak susah cara belajarnya ya nah seperti ini 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 sudah tambah saya tambah kampu ya nah jadi tambah kampu sudah saya tambah kampu ini agak bulat ini namanya cara motor nah ini di kotak ini lengannya nanti tidak lengan jas ya lengan lengan baju wanita biasa ya sama aja itu dipakai sudah bagus gak usah ribet-ribet dipakai lengan jas susah kalau lengan jas buat belajar nanti motongnya nanti ini ibu saat ibu apa namanya motongnya nanti saat motong bagian belakang biar agak kelihatan cara motong saya ini kamera saya tinggalkan ini biar jelas nanti disimak caranya jahit yang menunggu blazer dapatkan pola blazernya seperti ini ibu seperti ini kan ini dan nanti kerahnya kan disini nantikan majunya seperti ini ibu disini garisnya disini nah nanti kerahnya kerahnya itu disini disini kerahnya disini kelipatnya nah disini jadi ini kelipat ke dalam sana ya disini seperti itu caranya motong ini ya kan nah seperti itu paham ya ini asli polanya nah asli polanya ya nah seperti itu nah ini bagian bawahnya bagian bawahnya bulat seperti ini nanti ini dipotong kan nah nanti itu dipotong kalau melihat pola saya cara motongnya jadi ini nanti disini ini nanti disini ada kancingnya disini ada kancingnya ya seperti itu sekarang kita motong yang bagian belakang ya ibu sudah dapat yang bagian depan jangan dipotong dulu dipotong setelah dapat yang bagian belakang nah seperti itu caranya ya sekarang saya tata dulu untuk mendapat bagian belakang bahkan belakang belah ya bu kayak belahan rok itu buka gitu ya bagian belakang itu buka nah disini kita balik ini yang di garis-garis itu bagian dalam ya jangan bagian luar ini nanti ini kayaknya 2 meter setengah lebar 1 setengah untuk 1 setel bawahnya rok bawahan celana pun kayaknya juga bisa ya bu biasanya tapi rok seperti ini ini cara menata nanti diserongkan sedikit boleh tidak juga boleh bagian belakang nah dibuat beser-beseran saja sudah bagus itu bu sudah bisa buat belajar bisa buat kerja tidak usah lengan-lengan jasang kalau sudah jadi seperti ini saya paskan dulu kameranya ya bu sudah jadi seperti ini ya sudah jadi seperti ini ibu garis dari bagian bawah ini ini ya kita ambil langsung pakai penggaris 2 penggaris ya misalkan begini ya untuk menggarisnya untuk menggarisnya disimak bagian belakang satu gampang saja tidak usah ribet-ribet ini ini kan di garis nah sudah dapat garis ini digaris lagi 2 disini ya disini juga digaris lagi 2 jadi di bagian belakang nanti garis kedua yang dimulainya ya bu seperti ini ya kan nah sudah dapat seperti ini ibu ambil bagian yang dipotong tadi nah ini yang telitinya disini ini kan ada garis yang tadi 2,5 ya 2,5 2,5 ya ibu ambil dari sini nah disini ya nih ini bagian belakang itu disini nih nanti ini kan belahan ya nah disini sampai ke bawah ya disini 2,5 tadi nah terus teliti paham gak bu nanti ya yang tidak paham dimana ditanyakan cara menata itu sudah saya perlihatkan ya disini ya 2,5 sampai ke bawah ini ya tadi kan disini kita tarik dari garis lurusnya ini 2,5 ya kan disini nah ketemu nah setelah ini jadi setelah ini jadi terus sebentar saya ngantikan kamera disini gak usah naik naik sedikit saja bu nah setengah sedikit saja setelah itu dari garis ini kan dari garis ini kan kita ambil 19,5 untuk bagian pundaknya nah seperti itu ya terus dari sini tadi kan ini diambil 7,5 ibu ambil juga disini 7,5 nah ya kalau sudah ambil 7,5 tarik garis lurus dari garis lurus ini turunkan 3 cm nah 3 cm terus ibu bulatkan seperti ini jadi kan turunnya ini bagian belakang terus ibu ambil tarik garis lurus 1 nah disini disini kita ambil garis sisa jahitan terus tambah lagi 1 cm untuk kampung untuk kampungnya cara pengambilan lengan sama kayak ini tadi ya nah disini ya ini terus paham itu bu nah disini prosesnya disini lagi nah gampang bagian bawah ngikut bagian depan gampang kan gampang bu kalau ibu nyimak dipelajari ditanyakan pasti itu paham jadi satu baju itu diperhatikan tidak mungkin ibu melihat sekali pandai itu tidak mungkin jadi videonya itu diulang ya makanya saya penting itu mendapat video dulu di grup saya kan tanpa batas penting ya harus mendapat video itu penting kalau mau pintar saya ini keras kadang itu biar ibu-ibu itu paham biar ibu disiplin kadang alasannya anak kadang alasannya itu yang buat saya susah nah sekarang saya potong ya disini saya potong ya potongnya disini ya bu ya potongnya disini nah potongnya disini ya menjelaskan seperti ini ya bu susah loh kadang harus berpikir dulu gimana caranya itu lama tidak langsung gini-gini bisa biasanya bisanya cepat diterima itu seperti apa kalau ibu langsung di depan saya gampang ya nah sekarang setelah ini nanti saya lanjut bagian ketiga motong lengan sama motong prisas ya udah 14 menit nah sekarang episode ketiga lanjut cara motong tadi ya bu tadi sampai di bagian lengan ya nah bagian lengan tuh saya geser dulu videonya apa kamernya biar ibu itu paham biar saya motongnya juga enak ya motongnya seperti ini nah jadi langsung prisas prisas ini nanti langsung sisa kain langsung enggak usah ditambah kampu lagi jadi enggak ribet kalau dipotong pas nanti masang motong kampunya tuh kadang salah nah seperti itu ya kan seperti ini nah sudah jadi seperti ini potong bagian harus disamakan ini ya kameranya kok enggak jadi nah ini dipotong ya bu disamakan bagian depan samakan bagian depan seperti ini ini kurang pas di klik ini saya potong dulu biar saya gampang memperlihatkan ke ibu sekarang saya putar ini ya bu apa namanya yang ini yang ini saya taruh di bagian kalau mutar kain tuh ya di bagian tuh ya kalau mejanya halus ya gini aja jangan terlalu dipegang nah gini aja dia dia tidak akan merubah ukuran garis-garisnya tadi ya nah seperti ini ya nih hmm sekarang bagian belakangnya disimak bagian belakang ini kan saku ya bu nah bagian belakang itu disini nah ini belahnya sampai disini nah ya sudah sampai disini kita ambil tarik garis lurus nah tambahkan 3 cm untuk sisa jahitan ya setelah itu tadi kan garis lurusnya disini ya bu ya disini ya ini harus dipotong ini ini dipotong segini nah ini nanti jelasnya ini dipotong ini kan disini sekarang bagian belakang bagian belakangnya ditarik lurus ditarik lurus seperti ini susah cara membuat belajar menjelaskan apalagi jah jahitan itu banyak feeling bu jadi tidak bisa dibuatkan tutor bagaimana itu susah disini ya sudah dapat ini untuk garis disini lagi satu ya kan disini satu untuk garis proses sekarang kita potong disini ya kan kita potong kita naikkan disini ngantikan disini ada belahnya nah saya sudah dapat ini sekarang proses bisa dipotong ya untuk prosesnya bisa dipotong ya potong proses seperti ini ini ya saya potong bagian atas dulu ya bu jadi ini tidak usah ditambah kampu lagi di sini tidak boleh kayak kotak itu tidak boleh harus melengkungnya ini seimbang melengkungnya ini harus seimbang jadi kopnatnya itu dibuang ini ini tidak kepakai seperti ini jadi ini yang ini tidak kepakai yang ini tadi yang kopnat ini kebuang yang kopnat ini kebuang tidak kepakai ya bu ini tidak kepakai dibuang nah setelah dapat itu bagai belakang ibu tandai tinggi kopnatnya itu sudah sama nah begini nah ya kan seperti ini nah untuk mendapatkan apa namanya untuk mendapatkan tengah dari kain untuk mendapatkan tengah dari baju ini kan ibu ambil di sini jadi jahitan di mana di sini kan nah ibu ukur dari tengah sini 27 kita ambil 13 agak ke belakang sedikit saya ambil 12 tengah dari sini saya ambil 12 tengah sini kita ambil 12 tengah ini saya ambil 12 tengah nah terus sudah jadi seperti ini ibu tarik garisan lurus seperti ini sampai ke bawah sampai ke bawah nah sudah dapat itu ambil penggaris yang seperti ini tadi ibu harus punya feeling untuk mendapatkan ini jadi membuat pola itu tidak ukuran saja yang di yang di itu yang di kita harus punya feeling itu harus bagus ya nah di sini di sini di sini nah cara pembuatan kognat sama kayak tadi jadi agak lama ini karena kan apa videonya kan lama cara motongnya menjelaskan gitu seperti ini ya kan nah ini nanti dipotong ya bentar nanti saya kasih tahu sekarang saya potong dulu ya ini bagian belakang ya dilihat 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 bagian belakang dilihat cara pembagiannya itu disimak bagian ukuran tadi disimak diperhatikan ya jangan sampai hilang eh jangan sampai salah ini dibuang ya setelah itu kita balik lagi disini nah disini kita potong untuk di bagian belahan di bagian belakang belakang kan belakangnya ini dipotong nanti bagian belakang itu agak digelembungkan sedikit agak dipotong sedikit juga bisa seperti ini ya jadinya bagian pola belakang ini diginikan sedikit juga tidak apa-apa nih ini kan ini cupitan sedikit nah nanti jadinya seperti itu ya seperti itu jadi mengikuti kita mainkan seninya saat mendahir nah begini kan ini nah seperti itu ya jadinya kan seperti ini ini pola belakang nanti nyambungnya kan seperti ini jadinya bu nah ini kan jadinya seperti ini kalau kita sambung jadinya ya kan nah bagian depan juga sama sekarang kita pisahkan kita bagian ini juga sama nah sebagian ini juga sama kalau kita sambung jadinya seperti ini ya ini seperti ini nah seperti ini jadinya nah ini sudah sama sudah sama sudah tambah plus kampu ya nah seperti ini jadinya nanti kan kalau dilipat ini jadinya sama seperti ini cara lipatnya nah kayak jas palsu itu nah jadinya seperti ini jadi bulatnya seperti ini ya semoga paham ya nah sekarang cara motong bagian lengah ini sudah selesai bagian badan jadi ada tiga episode cara motong ya sekarang cara motong bagian lengah nah seperti ini ini nanti sisanya rok rok sepan ya rok sepan kan sudah ada caranya jadi gak usah dibuat tutor yang waktu dharma wanita itu kan sudah ada sekarang dibuat lengannya ini lengan seperti ini kita lipat ini kan semeter kesininya semeter apa 150 ya bu nah tadi lengannya panjang lengan itu 53 disini tadi nah itunya 20 19,5 dibuat 20 ya nah sekarang begini cara motong ini harus diambil siku dulu nah dari tepi sini kita ambil dulu disini 23,5 disini juga harus 23,5 posisikan ini harus siku kalau tidak siku dia tidak jadi sekarang begini caranya pengambilan pertama tarik garis lurus ya tarik garis lurus tarik garis kedua untuk kampu terus diambil panjang dari lengan panjang lengan 53 nah dari angka 1 diturunkan 13 ini untuk belayer saya turunkan 13 biasanya 12,5 12 gitu jadi kita punya seni pakai seni ya kalau penjahit nanti sudah lama ibu nanti bisa nyimak oh yang penting pola dasarnya tahu sekitaran itu saja nah ini 13 sudah dapat itu kita tarik disini nah kita tarik disini sisakan 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 1 roll 3 cm untuk untuk kampu lipatan nah disini saya ambil 14 nanti saya kurangi 1 cm ya untuk cupitan bagian kopnat nah disini saya ambil 20 nah seperti ini nah cara pemotongan seperti ini nah terus untuk pergelangan lengan ibu ambil seperti ini terus terus nggak usah banyak mikir langsung jadi potong nah seperti ini kalau ibu susah bisa menggunakan garis seperti ini ya nah ini ini hampir sama ya ini garis lengkung ini ya ini hampir sama ya ya kan nah ya kan nah nanti kan hampir sama dengan piling saya nah sekarang saya potong disini disini dari sini ke sini agak lurus sedikit cara motongnya pakai seni pakai seni ya ya kan ini sudah plus kampu ini sudah hapus kampu nah jadi lengan kan seperti ini disini ini lengan jadi lengan wanita misalnya kurang bagus sedikit ibu ambil itu itu kecerdasan dan seni di kita mengambil kerum lengan itu seperti itu yang penting rumusnya itu tahu ya disini kita potong sedikit nah setelah itu disini dikurangi ya bu ini kita potong dulu disini tengahnya diambil nah di bagian sini terima diambil 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 terima terima